Tanda-tanda, kamu nyusahin diri sendiri supaya disukai cewek yang kamu suka Punya keinginan buat disukai orang lain sebenernya sih ya sah-sah aja guys Apalagi kalau orang lain yang dimaksud itu seperti pasangan kamu ataupun gebetan kamu Tapi jangan sampai keliru ya, jangan sampai kamu tuh jadi kehilangan diri sendiri dan bergantung pada validasi orang lain Nah berikut ini, tanda-tandanya bahwa sebenarnya kamu tuh nyusahin diri sendiri supaya disukai cewek yang kamu suka Yang pertama, kamu terlalu sering minta maaf padahal kamu nggak salah Terlalu sering meminta maaf padahal jelas-jelas kamu nggak salah Itu juga termasuk nyusahin diri sendiri Jadi karena kamu takut si doi berpaling dari kamu, ujung-ujungnya kamu rela deh untuk selalu mengalah meskipun itu bukan kesalahan kamu Aduh, nyusahin aja deh Yang kedua, selalu nurut apapun yang doi kamu minta Kalau kamu selalu merasa harus melakukan sesuatu yang dia minta Kayak contohnya, si doi tuh selalu minta diantarkan kemanapun dia pergi Selalu minta dijemput, selalu mau diajak jalan-jalan terus Sampai kamu sendiri tuh nggak punya waktu buat diri sendiri Terus kamu nurutin semuanya supaya dia bisa suka sama kamu Guys, itu nyusahin diri kamu sendiri tau Dan yang ketiga, kamu susah nolak Nah, penyakit yang satu ini juga sering banget dijumpai di mana-mana nih Sulit berkata tidak atau dengan kata lain ya, susah nolak Karena kamu takut ngerasa nggak enak Misalkan si doi ada sesuatu permintaan, lalu karena kamu nggak bisa ngomong enggak Akhirnya kamu memilih untuk menyanggupi permintaan si doi tersebut Nyusahin diri sendiri banget kan Dilanjut yang keempat, rela jadi badut Contohnya, di saat kamu dijadikan bahan lelucon sama cewek yang kamu suka Ahahaha, kamu gendut banget kayak kebobunting tau nggak Kamu nggak niat jadi ganteng ya Nah, saat kamu diledekin kayak gitu Kamu malah ikut ngetawain diri kamu sendiri Meskipun sebenarnya kamu merasa tersinggung sama ucapannya si doi Si doi sendiri aja nggak ngerasa kalau ucapan dia itu bisa menyakitkan kamu Guys, mendingan ubah kebiasaan berpikir seperti ini Eee, nggak apa-apa deh, kan bercanda doang Yang penting dia ketawa, dihina kayak apapun Gue rela sih, yang penting dia seneng Ya, gue nggak apa-apa kok Hah? Bodoh bukan? So, ya, intinya jangan sampai kamu itu termasuk kegolongan orang yang namanya people pleaser Kalau dibiarkan, lama-lama kesehatan mental kamu juga bisa terganggu Makanya penting banget nih guys untuk menakar-nakar Seberapa keras upaya yang kita keluarkan untuk menyenangkan orang lain Yang jelas ada porsinya ya Jangan malah menyusahkan diri kamu sendiri Itu namanya stupid Satu episode Terima kasih.